Kalau tidak memiliki pun apakah ngeganggu perasaan? Kalau ngeganggu perasaan berarti gak cinta-cinta aman. Apalagi dengan kehidupan gue sekarang tinggal di pedesaan itu semakin gak penting buat gue. Popularitas itu ya nomor sekian, yang penting dibayar. Ya mungkin kayak relate lah ya sama kenyataan hidup. Banyak temen-temen yang mengalami peristiwa yang sama. Sama lagu yang dibawain sama gue kan. Ya gue juga merasa tersanjung lah sama apresiasinya. Terutama setelah melukis senja sekarang kan udah mesin waktu. Dan kawan-kawan yang udah support itu ya masih tetap ada disitu. Dan ya mungkin juga ini yang membedakan dengan pendengar sebelum ya. Pendengar sekarang udah lebih apresiatif, lebih ekspresif dalam menyampaikan. Kekagumannya, rasa senangnya simpati dan seterusnya. Terutama komen-komennya kawan-kawan yang berbagi cerita tentang keluarganya yang udah meninggal terlebih dahulu. Bahwa ayahnya atau ibunya atau neneknya yang gak sempat. Kebanyakan mereka ya bilang ya gue menyesal kalau dulu gue bisa A, kalau gue bisa B, kalau gue bisa C. Jadi itu sih yang paling beda lah ya. Maksud hati ini bikin lagu cerita tentang cinta terhadap pasangan. Ternyata ini jauh lebih luas lagi. Ternyata ini ngomongin tentang orang tua, nenek kakek, saudara, adik kakek, dan seterusnya. Sebetulnya kan ada sebuah cerita besar yang pada waktu itu diajuin ke kita. Kemudian kita buat lagunya. Akhirnya cerita itu berkembang gitu loh gara-gara lagu ini. Gak camping sih lebih tepatnya kita kayak nyewa satu villa. Ya tadi tuh karena kita udah dipertemukan, kita udah dirapatiin bareng semuanya. Matias, DRM, manajemen, dan lain sebagainya. Kita dikumpulin, terus mau gak ikut terlibat. Ya dibilang kayak gini. Kita bikin yuk beberapa lagu, bla 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 bla. Oh yaudah akhirnya kita ke Bandung lah milih salah satu villa yang menyenangkan. Kita dapet, gue waktu itu sama Virgo, namanya Last Child sama Catherine dan lain sebagainya. Kita bikin lagu sekitar dua maleman lah ya. Di situ. Di situ lah. Kita konsepin segala macem. Kayak lagunya Kathleen itu dibikinin sama gue dan Virgo dan beberapa lagu lainnya. Jadi kita betul-betul kayak fokusin dari cerita-cerita yang udah ada. Tetapi juga kemudian tek-toknya adalah ketika lagu ini jadi, ceritanya jauh lebih berkembang lagi. Ya memang ya, dua hari yang menyenangkan lah. Nah, itu pertama kali gue juga kolaborasi sama Virgo untuk bikin lagu. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jadi itu kayak jujur banget gitu. Nggak niko-niko. Kalau dulu kan kayak lagu-lagu 90-an gitu kan, dia menggunakan pengandaian dulu. Perumpamaan-perumpamaan, waktu, tempat. Ataupun kalau nggak ngomongin waktu tepat, pengandaian tentang bentuk perasaannya itu ibarat burung yang lagi terbang. Pelangit yang lagi terbelah gitu kan. Baru dia di ujung-ujungnya dilihat. Ya, gue suka karena di depan tadi kayak keseharian banget gitu. Ya kebetulan memang gue nggak terlalu involve banyak untuk berperan. Gue cuma kayak menyanyikan doang. Dan ada di beberapa selipan. Dan ya menyenangkan sih. Karena memang kan yang ini didirektirin sama Mas Upi gue, Ava. Terus juga orang-orang kreatifnya kayak Freddy. Rizka dan lain sebagainya. Jadi suasana bekerjanya pun kayak nggak kerja. Bahkan gue bilang kayak kemarin itu syuting paling gampang dari semua video klip yang gue jalani gitu. Kayak lu dateng, tiba-tiba lu digambil gambar, selesai. Cepat banget. Penyesalan itu kita kategorikan sebagai kesalahan. Bahwa kita telah berbuat salah. Kalau bisnis itu jangan menyesal. Ya kalau sekarang nggak ya. Menyesal itu harus punya lah. Menyesal itu kan bagian dari tumbuh. Bagaimana kita berproses. Ya kalau nggak pernah menyesalkan, kita nggak berhati-hati. Ya artinya kalau sekarang gue memandang penyesalan itu nggak selalu buruk. Untuk beberapa orang ya mungkin. Ya gue gampang mungkin ngomong untuk beberapa orang yang punya penyesalan ditinggal sama keluarganya. Lalu dia berusaha untuk berbuat baik. Padahal udah nggak bisa. Ya menurut gue itu bukan sesuatu yang nggak bisa dilakukan lagi. Bisa tapi dalam bentuk yang berbeda. Kita membutuhkan penyesalanku untuk hidup. Take it easy aja. Yang bikin berat kan pikiran kita sendiri. Ya. Ya. Cinta ini pahit dan terharus memiliki ya memang kayak gitu kebanyakan. Kayak kita pakai baju aja kan nggak mungkin 4 biji. Pakai celana juga nggak mungkin 5 lapis. Iya nggak sih? Yang kita bisa lakukan ini puasa kan. Terhadap keinginan puasa. Terhadap hal-hal yang kita inginkan. Itu nggak semuanya. Tak memiliki kan nggak buruk-buruk amat. Justru tak memiliki juga masih tetap cinta kok. Sayangnya kita menganggap bahwa memiliki adalah syarat satu-satunya ketika kita mencintai seseorang. Itu kan kegagalannya kekeliruan kita berpikir. Kalau kita udah cinta nih. Lalu kita pikir bahwa itu adalah satu-satunya syarat yang menentukan kita harus memiliki dia. Kalau nggak miliki ya bukan cinta. Ya nggak loh. Ya memiliki-memiliki. Itu urusan lain gitu. Itu kan urusan proses. Kalau tidak memiliki pun apakah ngeganggu perasaan? Kalau ngeganggu perasaan berarti nggak cinta-cinta amat. Iya, iya. Mungkin itu ada di penggalan kata. Jika aku bisa, aku akan kembali. Aku akan merubah takdir cinta yang kupilih. Meskipun tak mungkin. Walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Jadi sebetulnya gue nggak. Sebetulnya menurut gue kayak kita itu kalau dilarang-larang susah. Kita itu terhadap diri sama orang lain itu lebih mudah berdamai. Tapi belum tentu sama diri kita sendiri. Dalam keadaan yang pahit seperti itu. Ya udah yuk, kita bikin mesin waktu. Bisa nggak loh? Nggak bisa kan? Ya udah mau gimana lagi gitu maksudnya. Justru sampai sekarang, gue tuh merasa bahwa gue tuh nggak terkenal banget. Nggak terkenal, terkenal amat. Itu pertama. Yang kedua, gue masih nggak percaya diri bahwa gue terkenal. Yang ketiga, gue kadang merasa nggak pantas ada di atas panggung. Di wawancara kayak gini. Dan itu adalah perjualan gue sendiri untuk merasa bahwa, oh iya gue pantas nih di wawancara sama kapan lagi. Oh gue pantas ada di acara ABCD. Itu ada di dalam diri gue. Jadi gue tuh nggak merasa sebaliknya. Justru gue merasa kayak, di balik itu sebuah orang yang sangat pemalu, introvert. Nggak kurang pede gitu. Aneh kan? Makanya gue kadang suka jalan, suka aneh. Kalau orang ngeliatin banget kayak, ini ngapain sih orang gitu kan. Ya istri kadang bilang kayak, ya elah ya kan kamu masih lupa. Oh iya benar gitu. Kau saking lupa. Apalagi dengan kehidupan gue sekarang. Tinggal di pedesan itu semakin nggak penting buat gue. Popularitas itu ya nomor sekian. Yang penting dibayar. Kalau udah dengar dan penasaran, boleh juga mampir ke YouTube channel Dapur Musik. Di situ, Mesin Waktu itu jadi original soundtrack dari short movie. Judulnya Aku dan Mesin Waktu. Jangan jumpa juga dengerin single-single teman-teman gue yang lainnya. Yang relate sama si film tersebut. Atau kalau mau cuma dengar, silahkan dengar di digital platform yang udah ada. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax